Intro Halo teman-teman semua Kembali lagi di Sieny Channel Nah kali ini masih melanjutkan jalan-jalan ke negara Vietnam Untuk kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan ke kantor pos terbesar yang ada di kota Ho Chi Minh Dan untuk lokasinya kantor pos ini atau Saigon Post Office Ini lokasinya berdekatan dengan istana presiden yang sebelumnya sudah saya review Kemudian juga berdekatan dengan gereja Notre Dame yaitu gereja Katolik Kemudian juga berdekatan dengan museum Jadi ini adalah tempat strategis di mana di satu tempat ini Bisa mengunjungi 4 tempat destinasi yang sangat bagus dan sangat menarik Dan jaraknya pun tidak terlalu jauh Semuanya ini letaknya ada di pusat kota Ho Chi Minh Nah itu gedung yang di depan itu adalah kantor pos Gedungnya sangat bagus sekali dan juga bergaya Eropa Nah di luarnya ini banyak sekali tukang jualan penjual souvenir dan penjual minuman Jadi teman-teman kalau mau beli souvenir Nah nanti di luar ini banyak sekali penjual souvenir seperti baju atau kaos-kaos bertuliskan Vietnam Kemudian juga ada tas yang bertuliskan Vietnam Jadi semua bisa dibeli di luar ini ya Dan nanti juga mereka menerima uang rupiah Buat teman-teman jangan lupa ditawar Karena biasanya mereka memberikan harga yang sangat tinggi Tapi kalau kita nawar kita bisa mendapatkan harga yang sangat murah Nah sekarang kita lanjut ya review tentang kantor pos ini Kantor pos sentral Saigon Yaitu kantor pos terbesar yang ada di Vietnam Dan disini juga banyak sekali berdatangan turis-turis asing Atau turis mancanegara Untuk datang ke tempat ini Karena melihat arsitek bangunannya sangat bagus sekali Yaitu bergaya Eropa Dan juga dikombinasikan dengan arsitek bergaya timur Dan kantor pos ini dibangun pada tahun 1886 sampai 1891 Kantor pos ini gedungnya dirancang oleh arsitek Perancis yaitu Gustave Eiffel Jadi seorang yang terkenal dengan perancangan Menara Eiffel Dan patung Liberty dan sebagainya Di dalam kantor pos ini letaknya tidak terlalu besar Dan buat teman-teman kalau ingin membeli kartu pos dari negara Vietnam Nah disini banyak sekali kartu pos bagus-bagus bentuknya dan modelnya Disini bisa dibeli ya buat souvenir Kita bawa pulang kembali ke negara kita Rancangan gedung kantor pos ini sangat indah sekali Yaitu ciri khasnya gedung tiga lantai ini dirancang dengan setengah tenggelam dan setengah timbul Jadi kalau dilihat dari luar jendelanya berbentuk lengkung Dan juga ada jam besar di atas pintu utama Dan juga ada bendera merah berbintang kuning Vietnam yang berkibar di tengah-tengah Kantor pos sentral Saigon ini bentuknya sangat menonjol sekali Dengan komponen yang sangat seimbang Daripada bangunan-bangunan yang lain yang bersifat estetika sangat tinggi sekali Semua rinciannya sangat seimbang dibagi menjadi dua sisi Saling berpasangan dengan satu poros sentral Sisi depannya ada struktur berbentuk kubus dengan lengkungan di atas semua pintu dan jendela Sistem tiang, tongkat, serambi semuanya punya struktur berbentuk persegi Di atas tiang dan tongkat ada ukiran-ukiran dengan motif dan relif yang sangat bagus sekali Setelah mengalami perjalanan waktu sekitar kurang lebih 100 tahun yang lalu Gedung kantor pos ini sekarang masih tetap merupakan suatu bangunan yang arsiteknya sangat indah dan mengesankan Dan buat teman-teman kalau yang capek bisa duduk ya Karena disini ada bangku-bangku yang terbuat dari kayu Nah ini usianya sudah sangat tua juga untuk kayunya Kita bisa duduk beristirahat disini sambil memandang jam yang ada di depan Yaitu jam dari negara-negara lain Untuk tempat ini kalau kita masuk ke dalam memang agak sedikit ramai ya Jadi teman-teman jangan kaget kalau masuk ke sini Karena disini tempatnya sangat menarik Jadi mungkin banyak sekali wisatawan asing yang datang dan masuk ke dalam sini Dan buat teman-teman juga jangan lupa kalau ingin membeli souvenir Di dalam sini juga ada seperti gantungan kunci dan tampilan kulkas Nah disini juga tersedia cuma harganya mungkin sedikit lebih mahal daripada kalau kita beli di pasar Tapi semuanya ini juga sangat menarik ya Teman-teman jangan lupa datang ke sini ke kantor pos Saigon yang ada di Ho Chi Minh Terima kasih telah menonton! 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 Dan jangan lupa buat teman-teman semua Tolong dibantu share di channel ini ya Tolong di subscribe Dan sampai jumpa video selanjutnya Bye bye